Bagaimana sih caranya agar buah sawit walaupun musim kemarau itu buahnya enggak ngetrek alias buahnya itu enggak pada kering semuanya atau berbuahnya normal seperti biasanya. Ini tips yang paling penting untuk tanaman sawit itu intinya itu nutrisi. Karena apa? Nutrisi itu faktor yang paling penting sekali untuk sebuah tanaman agar dia bisa terus berbuah. Jadi kalau nutrisinya itu berkurang airnya juga berkurang maka dipastikan dia akan ngetrek atau berhenti berbuah. Itu adalah mekanisme alami dari sebuah tumbuhan ketika dia kekurangan unsur hara kekurangan makanan maka dia akan ada yang mengugurkan daunnya ada juga yang dia berhenti berbuah. Makanya jika unsur dari nutrisi dan juga airnya tercukupi maka dia akan tetap berbuah terus menerus dan juga hasilnya akan tetap optimal. Maka dari itu untuk para petani sawit biar hasilnya optimal itu pemumpukan minimal di 3 kali sampai 4 kali dalam waktu 1 tahun. Bahkan jika dilakukan 2 bulan sekali hasilnya tidak akan mengecewakan Anda karena sawit itu butuh makanan dan butuh minuman juga. Jadi solusinya gimana nih biar hemat? Ya ini solusinya Naturagen ini hemat banget karena apa? Satu bungkus ini sekali aplikasi bisa untuk 1 hektare. Jadi kalau kalian aplikasinya tiap 2 bulan sekali pun masih hemat sekali. Harganya murah banget cuma 60 ribuan. 69 ribu ini untuk satu bungkus ini bisa untuk 1 hektare. Jadi kalau 69 ribu ini dijadikan aplikasinya setiap 2 bulan sekali dan yang paling penting buahnya akan terus berjalan secara normal. Walaupun tidak seperti musim hujan minimal dia tidak akan mengering total atau trek. Naturagen coba, coba. Terima kasih.